Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menceritakan peristiwa pembajakan kapal MVC Narkudus oleh perompak Somalia Pada tanggal 16 Maret 2011, kapal MVC Narkudus sedang berlayar melalui Timur Laut Sokrota yang berada pada 350 mil dari Somalia Pada saat itu, kapal MVC Narkudus yang memiliki beberapa awak kapal dan juga nakoda sedang mengangkut 8.000 veronicle milik PT Aneka Tambang yang akan dikirim ke Rotterdam, Belanda Pada saat kapal MVC Narkudus melalui Timur Laut Sokrota nakoda kapal melihat dari kejauhan sebuah perahu kayu bermotor bensin melaju kencang ke arah MVC Narkudus Pada awalnya mereka mengira perahu tersebut adalah perahu nelayan yang sedang mencari ikan di laut tersebut Namun lama-kelamaan perahu tersebut semakin mendekat ke arah kapal MVC Narkudus dan nakoda kapal tersebut dapat melihat jelas para awak perahu tersebut Ketika perahu tersebut semakin mendekat ke arah kapal MVC Narkudus nakoda kapal sangat kaget ketika melihat para awak kapal tersebut membawa beberapa senjata laras panjang dan juga peluncur roket Oleh karena itu para awak kapal hingga panik ketika mendengar kabar tersebut dari nakoda kapal Akhirnya tibalah saat dimana para perompak Somalia tersebut datang dan tiba di lumbung kapal MVC Narkudus Para perompak Somalia merupakan perompak handal mereka hanya butuh beberapa menit saja untuk naik ke atas kapal MVC Narkudus Singkat cerita mengenai perompak Somalia mereka adalah perompak yang sangat ditakuti ketika kapal-kapal pengangkut kargo melewati Laut Merah dan juga Laut Arab Para perompak Somalia melakukan pembajakan pertamanya pada tahun 1990 hingga sekarang Masa kejayaan perompak Somalia terdapat pada tahun 2008 hingga 2011 Mereka dapat membajak sebanyak 176 kapal yang salah satunya adalah MVC Narkudus Pada saat perompak Somalia tersebut di atas kapal mereka sangat beruntung karena kargo tersebut menerbakan 8.000 veronical Yang pada saat itu ketika dirupiahkan harganya mencapai 1 triliun rupiah Oleh karena itu para perompak menginginkan tebusan sebanyak 4 juta dolar Amerika atau sekisaran 40 miliar rupiah Kabar mengenai kapal MVC Narkudus dibajak oleh perompak Somalia akhirnya tiba di Jakarta Pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono masih menjadi presiden Indonesia Terkejut mendengar hal tersebut dan akhirnya meminta kepada kolonel militer untuk melakukan operasi militer Akhirnya para militer Indonesia mengerahkan beberapa pasukan elitnya untuk mengambil alih kapal MVC Narkudus yang berada di timur laut Sokrota Namun karena kapal tersebut milik PT Aneka Tambang Perusahaan PT Aneka Tambang tidak ingin ada hal buruk yang terjadi pada awak kapal dan juga kargo mereka Akhirnya PT Aneka Tambang menelpon para militer untuk menghentikan operasi militer Karena mereka tidak ingin terjadinya bertumpahan darah Oleh karena itu PT Aneka Tambang bersiap untuk mengirimkan uang sebesar para perompak tersebut inginkan Alhasil operasi militer tersebut dibatalkan Beberapa hari kemudian pesawat kargo membawa beberapa uang yang diinginkan para perompak Somalia tersebut Tiba ke atas kapal MVC Narkudus dan mereka menjatuhkannya ke atas kapal MVC Narkudus Oleh karena itu para perompak Somalia terkecoh oleh uang-uang yang berjatuhan tersebut Dan akhirnya para militer berhasil melakukan operasi militer Semua perompak Somalia yang berusaha kabur dari kapal MVC Narkudus tersebut Mati tertembak oleh para militer Akhirnya kapal MVC Narkudus berhasil diselamatkan dan berhasil mengirimkan kargonya ke Rotterdam, Belanda Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh